Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijinkan, saya Tim Nugroh kali ini bercerita mengenai sebuah keresahan Kekecewaan mengenai sebuah masalah yang menimpa kami Khususnya pada papa mertua saya Yaitu mengenai tagihan kartu kredit bank BNI Jadi beberapa waktu lalu Beberapa tagihan yang bukan pembelanjaan beliau Tertera dalam tagihan tersebut Seperti dari TikTok Hongkong, Tokopedia Hongkong Yang for your information bahwa Papa mertua di handball tidak ada aplikasi Tokopedia atau TikTok Bahkan beliau mana pernah atau tidak tahu caranya bagaimana belanja online Nah hal ini sudah kami diskusikan Sudah kami adukan kepada bank BNI kota Tapi jawabannya justru kita harus membayar tagihan yang tertera Karena itu sudah ada dalam tagihan yang mereka keluarkan Dan bahkan ada keterangannya tidak bisa disanggah Jadi wajib, harus Padahal itu bukan pembelanjaan kami Nah ini menjadi satu hal menarik Jadi satu pertanyaan yang besar Apakah pihak bank bisa melindungi data nasabah Atau bagaimana kenyamanan nasabah jika terjadi seperti ini Ini kan seperti di hack Jadi apakah teman-teman yang menonton video ini Juga pernah mengalami hal yang sama Bank yang sama atau mungkin bank lain Atau bagaimana cara menyelesaikannya Silahkan tulis di kolom komen Semoga bisa bermanfaat bagi keluarga kami Dan juga bagi orang-orang yang menyelesaikan video ini Terima kasih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!